Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo good students, 6th grade, Damascus class Good morning, how are you today? I hope all of you are in good condition and happy today Welcome back to meetnuritu channel and with me Miss Rahma in English lesson Before we start our lesson, let's pray together Please say basmala Bismillahirrohmanirrohim Ok class, enjoy this video, check it out Ok class, today we are going to learn unit 8 Who is he? Siapakah dia? Ok, hari ini kita masuk pada unit yang ke delapan Let's run to ask question and question words Hari ini kita akan belajar tentang kata tanya Question words, yaitu kata tanya Are the function words that's used to ask questions? Ok, kata yang digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, dan yang lainnya W-H questions Apa itu? Yaitu pertanyaan untuk meminta informasi Informasi yang diminta dapat berupa waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, atau cara Disini teman-teman perhatikan Ada polanya dalam bahasa Inggris Yaitu 8W plus 1H Nah, teman-teman kita pelajari ya Apa saja sih yang termasuk di dalam 8W plus 1H Yang pertama what Artinya apa Who, siapa Ini untuk subject Whom, siapa Ini untuk objek Who, siapa Menanyakan kepunyaan When, kapan Where, dimana Why, mengapa Which, yang mana How, bagaimana Nah, teman-teman Ini adalah kata-kata tanya Dalam bahasa Inggris Yang digunakan untuk menanyakan suatu pertanyaan Next, let's learn about WH questions Yuk, teman-teman kita pelajari satu persatu The first is what Yaitu what Kata tanya what Artinya apa Asking for information about something Untuk menanyakan informasi tentang sesuatu atau seseorang Menanyakan subject atau objek berupa benda Menanyakan jenis dan menanyakan aktivitas For example Oke, untuk contohnya Look at the picture What is that? Apakah itu? It is a pencil Ini adalah sebuah pensil Next, who Artinya siapa Asking what or which person or people Subject Nah, ini untuk menanyakan orang sebagai subject kalimat For example, look at the picture Who is that? Siapakah itu? He is Tony Dia adalah Tony And then When Artinya Kapan Asking about time Kata when digunakan untuk menanyakan waktu For example Look at the picture When is your birthday? Kapan keulang tahunmu? It is on Monday Next, where Artinya Di mana Asking in or at what place or position Ini digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat For example Contohnya adalah Where is the book? Dimanakah bukunya? It is in the bag Bukunya ada di dalam tas Who's Artinya Punya siapa? Asking about ownership Yaitu untuk menanyakan orang dalam bentuk kepunyaan atau kepemilikan For example Look at the picture Whose pen is that? Pulpen milik siapakah itu? It is my pen Ini pulpen saya The last How Artinya Bagaimana Asking about manner Condition Or quality Digunakan untuk menanyakan cara Kondisi Atau suatu kualitas How Juga dapat digunakan untuk menanyakan usia Jarak Jumlah Harga Durasi Dan frekuensi For example How many books are there in your bag? There are four books And then Look at the picture How old is he? He is 60 years old Nah teman-teman How ini digunakan untuk menanyakan jumlah barang, harga, dan juga usia seseorang Let's repeat again about question words Who Artinya siapa Yaitu menanyakan person Seseorang For example Who is the man? Siapakah pria itu? Di sini kita menggunakan kata who untuk menanyakan siapa pria itu He is my uncle Dia adalah paman saya What Artinya Apa Is a thing or an action Ini untuk digunakan menanyakan suatu benda atau suatu perbuatan For example What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Kata tanya yang digunakan adalah What What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Ini untuk menanyakan suatu aktivitas Kemudian jawabannya I am swimming When Artinya Kapan Is a time Ini digunakan untuk menanyakan waktu For example When do you study English? Di sini kita menggunakan kata when Kapan kamu belajar bahasa Inggris? I study English on Tuesday Where Artinya Di mana Is a place Ini digunakan untuk menanyakan suatu lokasi atau tempat For example Where is the head? Di manakah topinya? Ini kita gunakan kata where Oke And the answer is It is on the table Who Milik siapa? Atau punya siapa? Nah ini kata tanya digunakan untuk menanyakan kepemilikan For example Whose bag is that? Tas milik siapakah itu? Di sini kita menggunakan kata tanya Tanya-tanya who's Okay And the answer is It is my bag How many? Berapa banyak? Nah ini adalah untuk menanyakan benda yang bisa dihitung For example How many dolls do you have? Di sini kata tanyanya How many? Berapa banyak boneka yang kamu punya? I have three dolls The last is how old? Ini digunakan untuk menanyakan usia For example How old are you? Berapakah usiamu? I am 13 years old The text for today In English book page 81 Fill in the blanks Use the words in the box Teman-teman Setelah menyimak video pembelajaran tadi Yuk sama-sama kita berlatih Mengerjakan soal berikut Dengan mengisi titik-titik yang kosong ini Dengan kata-kata yang ada di kotak Yaitu kata tanya mana yang digunakan Keep spirit up and do the best Teman-teman semangat ya Nanti setelah selesai Dikirim dokumentasinya ke Miss Rahma Well students That's all our lesson this time Teman-teman Itu tadi pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Dan teman-teman dapat memahaminya Amin Thank you all for your attention And see you at the next meeting Before we end this lesson Let's say Hamdallah together Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay safe, stay healthy And see you Bye